Sampai jumpa di video selanjutnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali menghimbau agar aparatur sipil negara tidak mengambil cuti ataupun libur akhir tahun. Hal tersebut menurutnya untuk menghindari pergerakan yang tidak perlu. Jika tidak, ASN tersebut akan dikenai sanksi sesuai peraturan Menpan-RB. Sanksi tersebut terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu teguran lisan dan tertulis, pemotongan tunjangan kinerja, hingga penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, jadi saya himbau agar kewaspadaan ini tetap dijaga minimal di mereka yang jadi teladan, yaitu PNS. Tolong jangan mengambil cuti, libur, dan sebagainya kan begitu, supaya mengurangi pergerakan yang tidak perlu. Ada sanksi tapi tak? Ada sanksi tapi? Selalu ada sanksi, karena itu kan kebijakan dari Menpan-RB-nya sudah jelas. Ridwan Kamil menyatakan PPKM level 3 dibatalkan karena bagusnya imunitas hasil vaksin di Indonesia. Tapi kewaspadaan terhadap COVID-19 tetap harus dijaga, minimal pada orang-orang yang menjadi teladan, yaitu ASN.